Kita beralih ke ibu kota, sementara itu Satpol PP menggelar razia permendot yang diduga mengandung narkoba. 290 permendot disita dari pedagang KK5 di Pasar Simo, Surabaya. Petugas Satpol PP, Kecamatan Sukomanunggal, merazia pedagang jajanan di Pasar Simo, Surabaya. 290 permendot diamankan ke kantor Kecamatan Sukomanunggal untuk diuji di laboratorium. Selain menggelar razia, sosialisasi permendot yang diduga mengandung narkoba juga terus dilakukan ke sekolah-sekolah dan penjual jajanan di lingkungan sekolah. Pedagang mengaku belum mengetahui kandungan narkoba dan zat berbahaya dalam permendot tersebut. Permend berbentuk dot ini biasanya dijual dengan harga seribu rupiah per buah dan dijual di lingkungan sekolah. Kemarin sudah dapat informasi dari WA teman-teman atau FB itu semua sudah memberitahu ada masalah permen itu yang katanya mengandung narkoba itu. Jadi kita sudah selalu tanggap, tempat tanggap dan memang kita belum pernah kekulaan macam itu. Alhamdulillah dari kita menyisir dari TK ke SDN, ini hari ini terakhir di SDN Putat Gede 1, itu tidak ada mas. Ini jalan keluarga kita mengadakan sosialisasi ke PKL-PKL terutama yang pemilik kantin serta kepala sekolah yang ada di SDN Putat Gede.